Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Kali ini saya akan berbagi resep membuat longjohn. Nah longjohn ini kan biasanya digoreng ya, bentuknya persegi panjang seperti donat. Tapi kali ini saya akan membuatnya dipanggang, sehingga lebih mudah nggak ngeyel nanti kalau dibolak-balik ya. Adonannya istimewa banget karena saya akan menggunakan whipped cream yang dicampur air es. Jadi tekstur longjohnnya nanti sangat lembut dan rasanya enak sekali. Nah cobain. Untuk bahan keringnya kita gunakan tepung terigu, protein tinggi, gula pasir, kemudian ada ragi instan, bread improver, dan susu bubuk full cream. Lalu bahan selanjutnya saya gunakan telur, ini dua kuning telurnya tapi putihnya cukup satu saja. Campuran whipped cream dan air es. Lalu untuk bahan lemaknya digunakan butter dan garam. Nah bahan kering kita campur ya, ini tepung terigu, protein tinggi, lalu ada gula pasir, kemudian ada susu bubuk full cream. Lalu termasuk bahan kering adalah ragi instan dan bread improver. Nah kita aduk semua bahan ini. Lalu buat cekungan di pengahnya, kita tambahkan sekarang telurnya. Lalu ada air es, dan whipping cream. Nah whipping cream-nya bekuk nggak apa-apa ya. Ini dari kulkas sehingga dia mengental. Nah sekarang kita pasang hook-nya mixer ya, pakai yang spiral. Lalu kita uleni sampai menggumpal. Kecepatan mixer kita gunakan medium saja. Nah sekarang setelah dia menggumpal, kita bisa hentikan sejenak ya mixernya untuk menambahkan butter dan garam. Ini butter-nya. Lalu juga garamnya. Kita uleni lagi sampai dia kalus dan elastis. Jika bahan lemak sudah masuk ke dalam adonan, kecepatan mixer boleh ditambah ya. Satu atau dua step gitu, supaya bahan lemak bisa lebih cepat masuk ke dalam adonan. Halus adonannya tuh licin banget. Kalau ditipiskan kayak gini tuh bisa tipis banget, tapi nggak robek tuh ya sampai kayak gini tuh. Tipis banget. Nah ini tandanya dia sudah kalis dan elastis. Kalau misalkan robek kayak gini nih, di tangan saya ada yang robek. Biasanya robeknya tuh lurus. Kayak gitu ya, jadi nggak kemana-mana lurus aja. Oke, sekarang kita bisa diamkan dulu selama 15 menit untuk nanti dipotong timbang. Adonannya tuh lembut banget. Ini ya, jangan pernah diemin adonan tuh dalam keadaan seperti ini. Harus kita bulatkan sampai didapat permukaan yang licin. Nah, kalau adonannya kalis, elastis gitu, dia bisa licin seperti ini ya. Lembut banget. Tapi kalau belum kalis, dia dibulatkan tetap aja geradakan. Ini kita tutupi, tunggu sebentar. Nah, sekarang kita buka dan lakukan potong timbang. Saya akan bikin ukurannya agak besar ya, sekitar 70 gram. Dapat total adonan 1,6 kg on ya. Saya akan timbang potong. Sekali ronding tuh 2. Nah, ini saya akan fermentasi di loyang yang sudah dipolesi mentega dan ditaburi tepung. Selama kurang lebih 15 menit. Dalam keadaan tertutup. Saya tutup lagi ya. Jadi fermentasi tadi, waktu masih jadi adonan, sekarang sudah dipotong timbang dan dibulatkan. Nanti tinggal kita gilas. Ini setelah 15 menit. Dia udah relax. Sekarang saya akan gilas. Ambil satu ya. Ini adonannya tuh lembut. Nah, kita buat bentuknya persegi panjang. Supaya nanti pas di roll tuh, dia jadinya juga memanjang. Kayak gitu. Nah, ingat ya. Ini lurus ya. Ini lurus, ini lurus. Terus ini. Di sini juga lurus. Ini, sini lurus. Kita bikin kaki. Oke ya, lalu kita roll. Seperti kita ngeroll adonan roti biasa. Kemudian, kita cubit supaya ketemu. Lalu sedikit dipanjangin gitu. Kita jaga supaya bentuknya rata kayak gini ya. Memanjang. Nah, terus kita tutupin plastik. Biarkan 1-2 jam lah ya. Sampai dia mengembang 2 kali lipat. Nah, sekarang dia sudah mengembang 2 kali lipat ya. Ringan kayak gitu tuh. Kalau disentuh dia ringan banget. Sekarang kita akan panggang di dalam oven. Tapi sebelumnya kita poles dulu. Ini saya menggunakan susu evaporasi. Ini kalau moles. Polesnya tuh penuh dengan kasih sayang gini ya. Pelan-pelan aja. Jangan terlalu keras. Supaya dia nggak jadi mengempis lagi. Jadi tetap utuh kayak gitu. Disentuh-sentuhkan saja susu. Selain susu eva bisa juga digunakan susu UHT yang dicampur dengan kuning telur. Misalnya kuning telur 1 susunya sekitar 50 gram gitu. Oke. Nah, siap dipanggang di dalam oven. Nah, ini pas matangnya harum banget. Ini panas-panas langsung dipolesi butter ya. Supaya permukaannya tetap lembut dan moist. Selain itu jadi lebih mengkilap. Nah, boleh digunakan unsalted butter lebih baik ya. Supaya nggak ada rasa asin-asinnya. Selain untuk roti John atau long John. Bisa juga untuk hotdog. Itu juga enak ya. Ini karena tekstur rotinya tuh enak banget. Kalian harus coba banget. Liatin ya. Ini spring foam banget. Tuh, balik lagi. Ini kita lihat kalau dirobek ya. Super soft. Ini kalau udah dingin, kita potong di bagian sampingnya ya. Kayak gini. Potongnya panjang. Kita bisa lihat teksturnya tuh. Lembut banget. Itu ya. Ini kita akan isi dengan buttercream dan keju. Ini saya isi ya kalau udah. Lalu kita kasih keju. Wah, kejunya banyak. Terus kita tangkupin. Nah, rotinya kita taruhnya kayak gini nih. Seperti ini. Hmm. Sub indo by broth3rmax